Sahabat Youtube semua Saya sempilkan produk Bintang Asia merek Dennis Dennis adalah Semangka non-biji oval Kulit hijau tua Lari hijau gelap Dagingnya merah bos, bebet buah rata-rata 8-10 kg Jadi beratnya Ini bisa 8-10 kg Termasuk standar ya Jadi kalau untuk Dibuahkan 2 atau 3 Kemungkinan ini buahnya Rata-ratanya hanya 7 kg Atau 8 kg Ini 8-10 kg Keterangan seperti ini Ini standarnya buah 1 dalam 1 pohon Jadi kalau dengan nanam ini Waduh kok buahnya Tidak bisa sebesar yang di deskripsi Mungkin buahnya kebanyakan Jadi saran dari pencapar Kalau nanam non-biji Untuk Dennis Buahkan 1 saja dalam 1 pohon Itu buahnya bisa mentok 10 malah bisa melebih 10 Bisa 12 kg Tapi kalau diinginkan buah Lebih dari 1 Misalkan 2 atau 3 Jangan ini ya Jangan berpacu pada deskripsi Rata-rata Kalau dibuatkan 3 Ini beratnya 6-7 kembangan 8 Seperti itu Ini kalau di luar Jawa ya Tapi Dennis ditanam di Jawa Ini tidak bisa besar Karena di Jawa ini Spesialis bulat Tanamannya bulat ya Kalau oval di Jawa ini Hanya ya perbandingannya 10% lah yang nanam Yang oval Lainnya 90% Itu bulat semua Tipe bulat Kalau luar Jawa Mulai in Jambi Palembang Pekanbaru Bengkulu Terus Lampung Tidak asing lagi ya Lampung ini kebanyakan oval Kalau untuk pemula Ini yang Ini untuk pemula ya Sampaikan untuk pemula Ini yang belum tahu Tentang benih Kalau Sumatera Ini rata-rata memang oval Jenisnya oval Yang ditanam Tetapi Yang bulat ini jarang Untuk kembangan saja Jadi kalau tanam Untuk di wilayah sana Itu kayak Lampung Harusnya Benih-benih oval Yang dicari Itu kalau Ini untuk pemula loh Buas ya Kalau yang sudah tahu Tentang benih Ini sudah paham Kalau Lampung oval Semua oval gitu Jadi pasarnya beda memang Kalau Semangka bulat Ini dimulai Jawa Tengah Jawa Timur Bali Terus NTB Ketimur lagi Itu kebanyakan memang bulat Pasarnya itu bulat Jadi kalau Pasar bulat Rata-rata adalah Jawa Ketimur Untuk Wilayah Sumatera Hampir menyeluruh Ini tanamannya adalah Oval ya Termasuk sejenis ini Denis Ada barka Ada seri Kayak gitu Yang jenis-jenisnya Lonjong Semangkannya lonjong Jadi itu perbedaannya Kalau untuk yang Merek-merek Amara Madrid Nah itu Di wilayah Jawa Untuk Merek-merek Denis Yang jenis-jenis oval Ini Sumatera ya Khususnya Sumatera Nah perusahaan pun sudah tahu ya Ini sasarannya Ini adalah untuk Sumatera Bos Nah untuk Kalimantan Nah Kalimantan ini ada 50-50 ya 50-50 Kebanyakan dia Nanamnya ada sebagian itu oval Ada sebagian bulat Nah itu memang disana Bervariasi Kalau untuk wilayah lainnya Kalimantan Kebanyakan ini Yang oval Bos Nah kembali ke Denis ya Jadi Denis Adalah kulitnya hitam Dia kulitnya hitam Tahan simpan Dagingnya merah Setara Madrid Manis Jadi kalau manis Kalau brick Rata-rata Benih semangka Yang kulitnya itu hitam Nah ini bisa ditandai bos ya Yang kulitnya hitam Seperti ini Kayak Madrid Terus Denis Terus Tapindo Black Dia cenderung Kemanisannya lebih Daripada Yang kulitnya terang Kalau kulit terang Kemanisannya kurang Ya tapi Kalau berbiji Walaupun kulit terang Dia tetap manis Kalau untuk non-biji Maksud saya untuk seedless Jadi seperti itu Nah ini Untuk pemula Yang belum paham benih Jadi Yang mau tahu Tentang penjelasan benih semangka Ya seperti ini Penjelasannya Nah untuk Denis Ini isinya adalah 20 gram Kalau di dalamnya Bijinya kurang lebih Bijinya adalah 360 butir Rata-rata kemasan Bintang Asia Ini kayak Madrid Seri Arsenal Denis Untuk non-biji Napoli juga Ini adalah Isinya Mendekati 360 375 Antara itu 20 gram Jadi patokannya gram Beda dengan panah merah Kalau panah merah Dia patokannya adalah Jumlah putiran Kalau ini Patokannya gram Seperti itu Nah itu penjelasannya Denis ya Nah jadi ini Benihnya juga langka Ini bos Sebetulnya langka Nah untuk membuktikan Nomongan saya langka atau tidak Coba saja lah Di wilayah Bengkulu Jambi Palembang Pekanbaru Cari di kios-kios pertanian terdekat Ini sulit barangnya ini Jarang ada Karena Stoknya ini Sangat sulit Diproduksi Di perusahaan Jadi kalau keluar Itu minimal ya Katakan hari ini Keluar 10 karton Itu ada Itu dibagi di beberapa wilayah Nanti itu Nggak merata bos Nggak merata Jadi benihnya agak Bahasanya ini Kekurangan Gitu loh Tuh Jadi Nanti Mumpung ada ini Dipencapar Kalau hari ini ada Silahkan ambil Yang mau ambil Kalau enggak hari ini diambil Misalkan besok habis Ya saya sampaikan habis Jadi demikian ya Penjelasan tentang benih Denis Kelebihan dan kekurangan Kalau kekurangannya apa sih Ini ya itu tadi Kalau dibuatkan banyak Besarnya dia Nggak sesuai deskripsi Gitu Kalau tahan virusnya Dia tahan virus Toleran virus Ini sudah Sudah toleran Tapi Untuk dibuatkan satu Dia bisa Melebihi 10 kilo Bisa 12 kilo Besarnya malah Gitu Tapi kalau buah dua saja Dia ya 7 kilo 8 kilo Itu kembangan 9 Tanaman normal Seperti itu Jadi cukup ya Untuk Denis Penjelasannya seperti itu Yang mau tahu lebih lanjut Jangan lupa ya Subscribe Jadi kalau ada info masuk Dari pencapar Nanti ada informasi Tentang benih baru Apa Biar dapat notifikasi Oke terima kasih Sampai jumpa ya